Ahlak Mulia Hari Minggu pagi ini, cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru, udara sejuk, dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita, kalian cepat sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Eh, maaf ya, aku tadi keasikan bantu bunda bikin donat. Sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Eh, di mana Okto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Hari ini, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam sembilan. Tahlah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam sepuluh. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukannya itu Okto? Eh, di mana? Eh, iya. Sepertinya itu Okto. Benar saja. Yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menenteng keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Okto. Okto! Hei, Okto! Okto, sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya. Suara itu? Ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf, maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik. Kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, Ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan Ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, Ibu tidak usah membawa apapun. Wah, Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Maka, keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan Ria. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang, mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Ibu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan. Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf ya, kawan. Mengapa tadi kamu membantu Ibu Lia? Bukankah belanjaannya berat? Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari Ibu Guru. Itu tadi salah satu contoh akhlak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali. Anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter ahlak mulia. Selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh. Wah, benar. Kau hebat, Okto. Mendengar gelak tawa anak-anak, Ibu Lia keluar sambil tersenyum. Ia terlihat membawa kantong plastik yang berisi buah jeruk. Nah, ini ada sedikit buah untuk kalian. Ibu sungguh sangat berterima kasih karena kalian mau membantu ibu. Nah, Ibu Lia tidak perlu repot-repot. Kami benar-benar tulus membantu. Siman saja buah itu untuk Ibu Lia. Kalian benar-benar anak yang pintar dan baik. Ibu jadi terharu. Kalian boleh main kapan saja ke sini. Ibu akan sangat senang sekali jika kalian datang. Terima kasih, Ibu. Oh iya, karena sudah siang kami juga mau sekalian pamit pulang. Iya, kami harus mengerjakan tugas. Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga tugasnya bisa cepat selesai. Maka, Okto dan teman-teman pun bertamitan pulang. Sungguh anak-anak yang baik. Hari semakin siang, petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai. Mengumpulkan data serangga untuk tugas sekolah. Pesan dari cerita ini adalah Bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tersebut.